. Mapolda Jawa Barat Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang bertemakan, terus melaju untuk Indonesia Maju, bertindak selaku Inspektur Upacara ialah Irwasda Polda Jabar Kombes Pol Kalinggaren Daraharja. Upacara Bendera Hari Kemerdekaan tersebut diikuti oleh Pejabat Utama Polda Jabar serta anggota Polda Jabar. Ada pun penyampaian amanat Kapolda Jabar yang disampaikan oleh Irwasda Polda Jabar menyampaikan bahwa tema kemerdekaan ini melambangkan gotong royong, harmoni dan sifat tanggung jawab bersama sebagai aspirasi untuk memajukan kesejahteraan rakyat sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul untuk menghadapi persaingan global. Irwasda menyampaikan, Peran aktif Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan dalam negeri, kita dituntut untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan penuh tanggung jawab. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya Polri harus saling bekerja sama dengan seluruh pihak terkait sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Ada pun beberapa penekanan Kapolda Jabar kepada seluruh personel untuk menjaga soliditas internal, tanamkan dan tingkatkan terus nilai-nilai kejuangan. Jadilah sosok panutan dan teladan, tingkatkan kesiapsiagaan operasional, tingkatkan kerjasama dan sinergi dengan seluruh stakeholder, kawal dan amankan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 dan dukung pelaksanaan agenda pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional. Dari Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!